SM Store Amanah Dalam Muamalah Apa maksudnya bulan haram? Mungkin kita bertanya Apa maksudnya si bulan haram itu? Kenapa ada istilah bulan haram? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan Dinamakan bulan haram Karena memiliki dua makna Ini dibawakan di dalam Zadul Maisir Dari tafsir surat At-Tawbah Zadul Maisir Dinamakan bulan haram Karena ada dua maknanya Yang pertama Pada bulan tersebut diharamkan Berbagai pembunuhan Orang-orang jahili yang meyakini Pun hal demikian Jadi pada zaman dahulu Kalau sudah masuk bulan haram Itu orang-orang jahili ya Itu gak mau berperang dia Ada istilahnya Dengan Dari dulu sudah ada istilah-istilahnya Genjatan Senjata itu Jadi kalau sudah masuk Zulkodah sampai Muharram Itu gak genjatan senjata mereka Mereka berdamai Kecuali kalau mereka itu diserang Maka boleh melakukan Perlawanan Tapi memulai peperangan Itu mereka gak mau Karena bagi mereka Ini bulan haram Yang harus dimuliakan Orang jahili yang Memuliakan bulan haram Apalagi kita orang Islam Harusnya lebih Memuliakan Ini enggak Justru di bulan rojab itu Malah banyak melakukan Kemaksiatan Bahaya kita ini Orang jahili yang Saja itu memuliakan Bulan haram Termasuk bulan rojab Jadi kalau sudah masuk Bulan haram Zulkodah Zulihijjah Muharram Itu perang selesai dulu Kita damai dulu lah Tapi dendamnya sangat besar Awas nanti bulan Bulan sofar Sudah ada dendamnya Jadi sofar Kemudian Robil awal Robil ahil Jumanil awal Jumanil akhir Perang Rajab Sabar dulu Sebulan berhenti dulu Masuk Ramadan Kemudian masuk syawal Perang lagi Oleh karenanya Syakban Ramadan Syawal Perang lagi mereka Oleh karenanya Peperangan pertama Di dalam Islam Terjadi di bulan apa Bulan Ramadan Maka bulan Ramadan itu Bukan termasuk Bulan haram Di apa Dari penisbatan Bulan-bulan haram Tapi bulan Ramadan itu Termasuk bulan yang paling muli Mulia di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Taib Ini Makna yang pertama Makna yang kedua Pada bulan tersebut Larangan untuk melakukan Perbuatan haram Lebih ditekankan Daripada bulan yang lainnya Karena mulianya Bulan tersebut Demikian pula Pada saat itu Sangatlah baik Untuk melakukan Amalan ketaatan Oleh karenanya Kata para ulama Melakukan ketaatan Di luar bulan haram Kemudian melakukan Ketaatan Di dalam bulan haram Itu dua kali Lipat Daripada di luar bulan Haram Misalnya Kalau di luar bulan haram Pahalanya satu Kalau di dalam bulan haram Pahalanya menjadi Dua Jadi dilipat Kalau pahala Dilipat Pergandakan Begitu pula Dengan do Dosa Maka jangan suka Melakukan dosa Di bulan rojab itu Bulan haram Dan masuk bulan-bulan lain Jangan melakukan dosa Lebih ditekankan Di bulan-bulan haram